Ternyata kebusukan ini bisa terjadi gara-gara hal ini. Sudahlah kita tahu putusan 90 itu ya. Kalau kemudian kita pakai hulunya saja bahwa yang namanya putusan MK itu vinyl and binding. Dan wajib dilaksanakan kan itu ujungnya. Tetapi pangkalnya kita tahu itu konspirasi. Pada tanggal 19 September rapat permusaharatan hakim itu menolak semua permohonan yang terkait di bawah 40 tahun bisa nyalon. Itu tanggal 19 September. Tiba-tiba tanggal 21 September datang Paman Usman. Dia pengaruhi beberapa hakim maka posisinya 54 jadinya. Yang tadinya posisinya tidak 54. Jadi posisinya tadinya 71 atau 62. Karena Gumtur Hamzah dari awal mengatakan kabul, 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 dan kabul. Tapi kemudian yang terjadi adalah Paman Usman datang dan 4 orang hakim terpengaruh maka kemudian posisinya 54. Tetapi Bang Ghani dan saya kira semua sudah paham dan tahu. Dua orang hakim itu menyampaikan konkuring opinion. Yaitu pendapat tambahan dari mengabulkan. Tapi kalau kita baca konkuring opinionnya, Eni Nur Baningsi dan Daniel Yusfik mengatakan yang bisa itu dia minta adalah gubernur saja. Baik sudah selesai menjabat maupun sedang menjabat. Maka kemudian kalau kita tidak terburu-buru, kalau kemudian tidak dipaksa terburu-buru putusan itu, sesungguhnya belum selesai putusannya. Harus dikompromikan lagi. Dan paling tidak kalau kita pakai konstruksi konkuring opinion tersebut, berarti yang disepakati adalah kalau berpengalaman menjadi gubernur dan atau sedang menjabat gubernur. Kan itu yang disepakati 5 orang sesungguhnya. Tapi dipaksakan makanya kemudian hakim konstitusi wakil ketua saldi Israel merasa heran. Heran dengan dua hal. MK kok cepat sekali berubahnya. Kedua, ini barang belum selesai. Tiba-tiba sudah diputuskan. Nah, dari sana ya kawan-kawan semua, kita tahu akhirnya bahwa negara atau tadi Bang Yusri tidak mau bilang negara. Karena negara itu ada pemerintah, ada warga negara, ada wilayah. Tapi penguasa itu akhirnya cawe-cawe dalam pemenangan proses berpemilu ini. Karena gubernur ada di zanah. Sekarang, kalau kita bisa misalnya bicara tentang pemilu yang jujur dan adil versi Indonesia atau versi negara lain, apa sih yang menyebabkan pemilu itu tidak jujur dan tidak adil dari sisi kualitatif? Kalau kuantitatif kan kita cuma bisa bicara soal salah hitung. Sehingga yang kita minta apa? Keyakinan dari hakim konstitusi, sebagaimana pernah dikatakan oleh Prof. Yusri Izamendra, Bang Yusril, tahun 2014 ketika menjadi ahli buat Prabowo mengatakan, kalau ditemukan pelanggaran konstitusi, tidak tertutup kemungkinan hakim-hakim MK untuk membatalkan pemilu sebagaimana yang terjadi di Thailand. Saya ingat betul itu Bang Yusril. Bang Yusril juga yang ngomong di Twitter, kalau pemilu curang, penjahat yang akan berkuasa. Bang Yusril juga ngomong, penjahat dan koruptor. Jadi maksud saya, udahlah, kasihlah room kepada rakyat ini. Tidak semuanya orang itu berpikir jabatan, uang. Tidak semua. Banyak orang yang menggunakan hati nuraninya. Oke lah. Kalau Anda terkait dengan paslon 01 dan 03, Anda mungkin bicara kepentingan. Paslon 01 berharap dua putaran, eh 03 sama dua putaran juga. Tapi kalau kita kembalikan kepada mereka-mereka, misalnya guru besar, orang seperti Kang EF dan lain sebagainya, banyak kok yang bicara tentang hati nurani. Banyak kok mau melihat bangsa ini lebih baik. Dan saya terus terang, ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang memenangkan pertarungan pemilu dengan cara curang. Haram hukumnya. Karena itu pertanggung jawaban dunia akhirat. Saya kira Bang Yusril juga, ke sana juga sebagai partai kanan luar. Partai bulan bintang. Jadi haram hukumnya kita, dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Dengan cara membayar, dengan cara mengakali serekab, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena itu, kalau kita melawan hari ini, ini adalah perlawanan konstitusional. Bukan perlawanan inkonstitusional. Dan mudah-mudahan, forum ELC ini, menjadi satu forum, untuk mengabarkan, bahwa kita masih bisa bersuara, dan terus melawan kecurangan. Dan kita tidak melawan orang. Kita melawan sebuah fenomena, kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoritar kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan, agar demokrasi kita tetap tegak. Wassalamualaikum Wr. Wb. Benar-benar mengerikan, ternyata begini, kelakuan kelompok sebelah. Terima kasih telah menonton!